Halo Good People, kami dari NetGoodPeople Madura, Regional Semenap, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk NetGoodPeople. NetGoodPeople Madura, salam setong de. Halo Good People, kami dari NetGoodPeople Madura, Regional Semenap, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk NetGoodPeople. NetGoodPeople Madura, salam setong de. Saya Fauzia Mini dari NetGoodPeople Madura, Regional Semenap, kesan dan pesan saya selama jadi di komunitas NetGoodPeople Semenap, saya merasa senang, karena komunitas NetGoodPeople ini adalah komunitas yang salah satu sangat teristimewa bagi saya, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti kemarin, saya membawa nama NetGoodPeople karena saya bangga dengan NetGoodPeople, seperti bencana dan Baksos kemarin. Dan nama NetGoodPeople selalu saya bawa dari kalangan anak-anak yang mulai. NetGoodPeople itu apa sih, Kak? Saya menjelaskan. NetGoodPeople ini bukan cuma media, tapi NetGoodPeople ini komunitas yang sangat bagus. Dan NetGoodPeople ini bagi saya bukan cuma sekedar komunitas, saya mendapatkan teman baru, teman baik. Dan NetGoodPeople ini mengajarkan saya bagaimana saya mengeksplor kreativitas saya, mendapat ilmu baru di media itu seperti apa, seorang jurnalis itu juga seperti apa, berkomunikasi yang baik itu seperti apa. NetGoodPeople bagi saya sangat istimewa. Kesan-pesan saya untuk NetGoodPeople Madura, selalu kompak, solid, dan selalu kece bentuknya. Perkenalkan, nama saya Envita Istinamata dari NetGoodPeople Madura Regional Sunep. Kesan pertama saya di NetGoodPeople ini adalah, saya bisa belajar banyak tentang arti kepondilian. Dan pertama, kita mengadakan acara peduli gempa yang ada di sekitar kita. Di situ kita juga melakukan trauma healing untuk anak-anak yang ada di sana. Kita menghibur anak-anak di sana agar tidak trauma terhadap bencana itu. Dan juga kita mengadakan peduli sosial lainnya, seperti bagi sosial, dengan mengatasnamakan NetGoodPeople Madura. Selain itu, di sini saya juga banyak belajar tentang bagaimana jurnalis dan juga broadcast casting. Di sini saya juga punya pengalaman yang sangat berharga, yaitu teman-teman baru di lingkungan saya. Teman-teman baru itu membimbing saya untuk selalu belajar tanpa takut. Pesan untuk NetGoodPeople sendiri semoga makin kompak, semoga semakin berjaya. Halo, nama saya Muhammad Ali Ridho. Saya adalah salah satu anggota dari NetGoodPeople Madura. Kesan pertama saya ikut komunitas NetGoodPeople ini, itu sangat asik lah. Banyak teman baru, terus banyak ilmu. Pertama saya itu nggak tahu apa sih arti atau tujuan NetGoodPeople ini. Nah, pas Kopdar pertama di Bangkalan, saya itu menala sumber itu mengatakan NetGoodPeople itu bukan segedar orang baik, tapi bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, pas itu saya ingat sekali dan terus memberikan motivasi terhadap diri saya untuk bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Terus, yang membuat saya itu senang, inovasi dan program NetGoodPeople itu bagus. Terutama di desa saya atau di daerah saya, kemarin ada gempa, itu peduli. Komunitas NetGoodPeople itu peduli dan melakukan trauma cleaning di sana. Harapan untuk NetGoodPeople sendiri itu agar program NetGoodPeople itu berjalan terus dan berkembang, sehingga membuat anggota-anggotanya itu kreatif, inovatif, dan bisa diaplikasikan di lingkungan sekitar. Seperti pelatihan jurnalis atau pelatihan apalah yang sekiranya berguna untuk kami terapkan di lingkungan sekitar. Saya berdiri ya, Coy. Coy. Sampai jumpa.